Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perlum LKBN Antara Nina Kurnia Dewi menyampaikan kepemimpinan keperempuan diperlukan sebagai salah satu upaya mendukung Transformasi Indonesia Emas 2045. Dalam diskusi Seminar Nasional Ikatan Doktor Alumni Universitas Jakarta IKDA UNJ Kepemimpinan Transformasional dalam Menyongso Indonesia Emas 2024 di Jakarta Sabtu 31 Agustus, Doktor Bidang Manajemen Bisnis itu menyampaikan hasil studi menunjukkan terdapat female value dalam mewujudkan kepemimpinan transformasional. Oleh karena itu menurutnya kepemimpinan perempuan adalah sumber daya organisasi yang harus dimaksimalkan dan salah satu faktor penting adalah kesetaraan gender yang juga dikedepankan menjadi keadilan gender. Kompetensi, kesamaan jam kerja, kemampuan, kesempatan belajar itu antara laki-laki dan perempuan sama. Jadi kembali munculnya pemimpin perempuan akan kembali kepada para perempuannya mampu atau tidak dia. Walaupun secara di atas kertas gak ada kewajiban seseorang perempuan menjadi pemimpin gitu ya gak ada undang-undang harus dipimpin oleh perempuan, gak ada. Tetapi bahwa perempuan dengan segala kebaikannya itu punya kelebihan berdasarkan penelitian yang semua terbukti dengan baik gitu ya maka tentu ini sebuah peluang bagi perempuan untuk melakukan hal itu mengoptimalkan dirinya menjadi pemimpin yang bermanfaat. Ia menyampaikan karakter keibuan yang dimiliki perempuan dapat menjadikan kepemimpinan memiliki nilai lebih antara lain empati, ketekunan, ketahanan, komitmen, dan multitasking. Dari Jakarta, Setiankah Harviana, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih.